Sementara itu Laga Persebaya Surabaya kontra Persita Tangerang akan menjadi duel penutup pekan ke-2 BRI Liga 1. Badai cedera di kubu Bajul Ijo coba dimanfaatkan pendekar Cisadane demi memutus rekor buruk bermain di Surabaya. Laga Serap Gengsi akan tersaji kalau Persebaya Surabaya menjamu Persita Tangerang di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Senin malam. Bukan perkara mudah bagi Bajul Ijo menghadapi laga nanti. Pasalnya, tim kebangan bonek itu dilanda krisis pemain akibat badai cedera, yakni Leo Lelis, Marcelino Ferdinand, Alwi Selamat, dan keeper Ernando Ari. Ramon motivasi tinggi diusung Persebaya demi memetik poin penuh di Laga Kandang Perdana, usai menelan kekalahan di pekan pertama melawan Persikabo 1973. Dan kedua ini, meskipun ada beberapa pemain yang pasti tidak bisa main, saya pastikan dia akan bersiap untuk menghadapi Persikabaya. Selain itu, Persebaya juga di atas angin karena unggul rekor pertemuan melawan pendekar Cisadane yang selalu kalah-kalah bertanding ke Surabaya. Kemenangan 2-0 kalah menjamu Persikadiri di Laga Perdana tentu menjadi suntikan motivasi bagi Persita. Selain itu, dua legion asing Anyar yakni Ezekiel Fidal dan Agustin Cattaneo juga akan menjadi modal bagus bagi Persita untuk memutus rekor buruk di Surabaya. Pendekar Cisadane juga tak gentar dengan dukungan puluhan ribu bonek yang akan memadati stadion. Seramat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton!